Hai, dengan Teddy Prasetyo Nolepik Ya, kau mau ngomong soal hormon Memang benar, pada mereka laki-laki, muda, dengan payudara yang membesar Maka perlu ada evaluasi hormon Dan tentu saja ada regulasi yang perlu dilakukan Pengaturan, penyesuaian dengan pengobatan Untuk memperbaiki keseimbangan hormon Tetapi, tidak boleh dilupakan Seperti yang sudah saya katakan pada kesempatan terdahulu Ada seperempat yang tidak diketahui sebabnya 25% mereka ini hormonnya baik-baik saja Jadi, masih dibutuhkan pemeriksaan yang lain Di antaranya adalah pemeriksaan radiologis Dan pemeriksaan pendukung yang lain Yang bisa jadi merupakan upaya Untuk mendeteksi kelainan yang ada Selain tentu saja perlu dilakukan pemeriksaan fisis ya Ya, dengan demikian Kalau tidak ada gangguan hormonal Lalu, apa dong? Salah satu yang perlu dibikirkan adalah upaya intervensi Tapi sebelum kita bicarakan soal intervensi Ada yang perlu kita kenali Di antaranya adalah Adanya pembesaran payudara Yang tergolong sebagai pembesaran palsu Wow, apalagi itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!